Pertanyaannya bikin geli nih, anak kecil nanya kalau puasa tapi aku capek jadinya enggak sholat boleh apa enggak gitu ya, dosa apa enggak kata ini. Pilih puasa atau sholat. Sekarang begini, jangan anggap ini pertanyaan anak. Anggap ini pertanyaan orang dewasa, orang dewasa juga ada yang begitu. Untuk menjawabnya kita akan berkata begini, puasa itu kalau orang sakit dalam perjalanan bisa ditunda. Sholat itu tidak boleh ditunda. Kalau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak mampu duduk baring. Kalau baring tidak mampu cukup mengingat menggerakkan. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau memang terpaksa bahwa berpuasa menyulitkan seseorang. Jadi lemas katanya. Jadi lemas atau orang tua. Orang tua ada enggak ada enggak begitu. Maka tidak wajib baginya berpuasa. Nanti dia bisa berpuasa pada hari dia. Jadi buat anak-anak kita harus diri mereka bahwa disiplin sholat itu harus dilakukan. Kalau perlu anak-anak puasa seperempat hari. Jadi seperempat hari, setengah hari, tiga perempat hari boleh bertahap tapi sholatnya 5 waktu jalan terus. Jadi pada saat kita mengajarkan anak kita beribadah, prioritas kewajiban itu menjadi bagian yang penting. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ditumbuhkan juga perlu ada urutannya. Kebiasaan sholat lebih penting untuk diajarkan lebih dulu sebelum dia mampu berpuasa secara penuh. Insya Allah gitu ya. Adik ya, jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa kuat puasa dan sholat wajib 5 waktu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain dari anak-anak, dari guru ataupun orang tua. Kita tunggu komentarnya ataupun emailnya ke islamedu.psq.org.id Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!